Komite Asyukur Pertama-tama mari kita pindahkan kuji syukur Keputamu Tidak, Hathirat Ahmad S.W.T Yang telah memberikan Kekan hikmatan kesehatan Sehingga Sampai sekarang hari ini Kita dapat menghasiliki Kementerian dari Keputamu Tidak Pesari Sesuai apa yang disampai Keputamu Tidak Pesari Kita syukuri Sampai di sini masih diberikan hikmatan sehat Tadi disampaikan Ada banyak pensiunan Yang Keluarganya di atas buah tidur Tapi sampai saat ini Pak Hathirat S.W.T Masih diberikan hikmatan kesehatan Itu yang paling penting Dan yang berikutnya Saya mengucapkan banyak terima kasih Kepada Bapak Gadus Keputamu Tidak Pesari Bapak Tidak Pesari Bapak Tidak Pesari Bapak Tidak Pesari Menyempatkan waktu Untuk mengadiri Undangan ini Tujuannya Bicara dan Bapak Tidak Pesari Untuk mohon Ijin dan mohon Degungannya Untuk Membantu Agar pelaksanaan Belajar Tata Pempa Dapat Dilaksanakan Sesuai Cemanjuran Menteri Pendidikan Kalau tidak salah Mulai awal Januari Sudah diunjinkan Menurut Bapak Upa Walaupun harus dengan Beberapa persyaratan Menurut Bapak Upa Namun Hanjuran atau Tentujuk belum sampai kebawah Sudah keburu Munculnya Pasor baru lagi Sehingga Ada Hanjuran Dari pemerintah Untuk Dapatnya Dilaksanakan Meskipun Dapat 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 Pesaratan Yang nanti Yang akan disampaikan Ini Kepala Selain Lagi Saya Selaku Kepala Komite Atas Kepercayaan Bapak Ibu Wari Wari Bapak Ibu Guru Dan Para Bapak Ibu Kadis Yang mohon Dukungannya Kita Tidak Bisa Berjalan Kalau Bajak Dapat Dukungan Dukungan Bapak Ibu Semuanya Tidak Laku Bukan Baya Yang Dibayari Kembali Kami Bekerjasama Damiah Adalah Seperti Dibatang Dibatang Menyukur Lagi Dibatang Dibatang Nanti Lebih jelas Nanti Disampaikan Dibatang Sekolah Terima kasih Dibatang Bapak 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 Dibatang 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 Terima kasih Dibatang 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 Kembali Dibatang Bapak 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 Komite yang sudah kematikan dan minta pepaksa Bapak Padus atau tolong ke masyarakat untuk memintakan SD besok bisa diisi putra putra mimpon masyarakat untuk mimpon di pasar mimpon disini saya akan menyampaikan sosialisasi yang didapat dari korburi kemarin ya Bapak Ibu menghadapi pembajaran tata buka tahun 2021 yaitu di semester 2 karena kita disini di RG Tertasari tanpa bantuan Bapak Ibu saya memohon bantuannya Bapak Ibu walaupun anaknya nanti di sekolah belajar sama Bapak Ibu tapi di rumah mohon dipantuk dan berbelajar Bapak Ibu semuanya disini saya akan menyampaikan yaitu sosialisasi yang didapat kemarin tanda sepuluh tata buka antara kepala sekolah kepada guru dan guru tanda sebelah ke dua belas yaitu sosialisasi kepala sekolah kepada orang tua paling mungkin bertata buka atau jaring terus hasil dari sosialisasi pada hari ini dan besok itu disampaikan ke kabupaten kita harus memberi laporan kepada kabupaten nanti anak yang boleh diizinkan oleh orang tua berapa yang tidak diizinkan berapa kalau yang diizinkan kita bisa belajar di sekolah kalau yang tidak diizinkan terpaksa belajar di rumah tapi tetap ada absence dan kegayaan Kabupaten Magdilan patah belakangnya pemerintah melakukan penyesuaan kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah dari apakah kakari layak atau kandil kakar pemerintah agama sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi perbutuhan dan kapasitas daerahnya pemberian perunangan penuh dalam penentukan diizinkan pembelajaran tata buka tersebut berlaku oleh semester 6 tahun ajaran dan tahun kakar bubik 2020 2021 di bulan Januari 2021 di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa walaupun pembelajaran jahat jauh sudah terlaksana dengan baik tetapi terlalu lama tidak terlalu lakukan pembelajaran jahat dan bahkan berjabat negatif bagi anak buji pendidikan pendidikan Pembangunan, sertakan psikosoial dan keperhatian terhadap anak-anak, biotinan, dan efeksi juga tutup menjadi bergimungan. Prinsip perbicaraan pendidikan di masa pandemi COVID-19 tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan berserta pendidik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, meski pemerintah daerah diberikan kewarnaan penuh, kebijakan pengajaran kata-kata tetap dilakukan secara berjenjang. Mulai dari penentuan pembelian izin oleh pemerintah daerah, kapit, kantor penang. Pemerintahan dapat diperiksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tata buka. Orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan bagi orang tua yang tidak menyetujui anak yang melakukan pembelajaran kata-kata. Peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah setelah berjenjang. Sekarang meniput RI nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Dua, Sekarang meniput RI nomor 3 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah. Yang ketiga, surat kegahan mendaki nomor 44-24-36-9-SJ tanggal 17 malat 2020 tentang pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah. Pemerintah ini mempunyai tujuan sebagai berikut. Satu, untuk memastikan perlaksanaan perayaan publik di lingkungan jinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Magelang dapat berjalan efektif. Yang kedua, untuk mencedak dan menelarikan penyebaran serta menurangi resiko COVID-19 di lingkungan jinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Magelang dan masyarakat luas di negara kesatuan pendidikan Indonesia pada dunia. Yang ketiga, sebagai perjalanan bagi sekolah dalam penerapan pembelajaran tata muka dan persiapan menuju masa pebelajaran baru. Pemerintah ini memastikan suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius. Jika ditemukan suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius, dua kali pemeriksaan dengan jarak lima menit. Tidak diperkenankan masuk di lingkungan kerja atau sekolah dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang kedua, penggunaan masker. Bapak Ibu, ini biasa anak-anak wajah memakai masker. Kita sebelum datang, tadi nomor satu, di-check suhu perjalanan. Yang nomor dua, penggunaan masker. Wajah menggunakan masker dan atau perlindung wajah facial saat melakukan aktivitas di lingkungan kerja atau sekolah. Tiga, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer dengan cara yang benar. Yang keempat, disinfektasi secara berkala. Menjaga kebersihan dan melakukan disinfektasi secara berkala di lingkungan kerja atau sekolah. Baik menggunakan disinfektan kimia maupun menggunakan cina berkala berkala. Bapak Ibu, itu diadakan penyemprotan. Kali tidak satu minggu sekali setelah satu minggu, anak-anak dari binggu-inggu, misalnya satunya disemprot. Penerakan jarak-jarak minimal satu setengah atau satu meter. Percin memperhatikan jarak-jarak, yaitu nanti judulnya, biar satu minggu satu anak. Jangan jarak satu meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Pengaturan jumlah orang yang beraktifitas di lingkungan kerja atau sekolah untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan. Ini tidak boleh berkerumun-kerumun, kita juga harus menjaga jarak walaupun Bapak Ibu juga harus memberi contoh anak-anaknya untuk menjaga jarak. Yang ketujuh, disiplin memakui protokol kesehatan. Nah, tadi Bapak Ibu ada tujuh yang ada tujuh prinsip dasar pembelajaran tata buka. Insya Allah, disini kemarin sudah berusaha untuk memberi masker dan itu tambahan kuci tangan di depan itu sudah berusaha. Bapak Ibu tadi mau cari, dan untuk cek suhu badan, tadi kita laluin ke Bapak Ibu, insya Allah, bisa ke Lompok Gendang, karena SD dapat satu Yopi yang dikitar. Terima kasih Bapak Ibu, dan itu untuk hensi-hensi, insya Allah, juga sudah setia. Nanti bisa diuntuk apa yang kekurangannya. Lingkungan sekolah bersih dan beribad dari COVID, luasannya tidak pernah COVID. Yang T, melakukan penyempatan disinfektan secara rutin, nanti ya, mau dilaksanakan, insya Allah, satu buku sekali. Yang ke-lepas, penyediaan dasar pembelajaran atau tempat cuci tangan, lengkap dengan sabun di depan ruang kelas masing-masing, dan di tempat-tempat strategis lainnya, sesuai kebutuhan, insya Allah, ini Mas Dapur sudah mau disediakan, dan sekarang batu yang bisa membeli, dan sabunnya, penyempatan-penyempatan ini juga bersedia, Mas Dapur, Nes. Terima kasih. Yang ke-lepas, menyediakan disinfektan untuk membersihkan sarana sekolah, labu-baterium, ruang ibadah, setelah pelucin. Nah, itu tadi penyempatan-penyempatan di tempat ibadah, atau alat-alat yang digunakan anak, itu setelah pulang bisa disekolah pakai hand sanitizer. Yang ke-lepas, penataan sarana-pracarana sekolah sesuai dengan physical distancing. Yang ke-lepas, menyediakan karya isolasi sementara di sekolah bagi guru, sesuai, warga sekolah yang mengalami bantuan-bantuan, sakit kemuruan, putar nafas. Yang ke-dua, memastikan guru, tenaga, kependidikan, dan sesuai beban dari COVID-19. A, penataan kondisi kesehatan guru, tenaga, kependidikan, dan sesuai, periwayat kesehatan berjalan atau tempat di luar. Misalnya ada ibu guru yang mempunyai penyakit jantung, paru-paru, atau asma, boleh izin tidak mengajar, tapi harus dilengkapi dengan surat izin dokter. Sebaiknya juga gitu, anak-anak juga misalnya sedang sakit, juga boleh tidak berjalan sebuah, tapi ada surat dari dokter. Pendidikan yang memiliki penyakit menyatai, cover bit seperti jantung, paru-paru, dan asma tidak dibetulkan bekerja di kantor. Apabila berkeinginan bekerja di kantor harus mendapat selan rekomendasi dari dokter. Sesuai yang memiliki penyakit penyakit, cover bit seperti jantung, paru-paru, dan asma tidak diberikan mengikuti pemberanjaran tata muka. Apabila berkeinginan mengikuti pemberanjaran tata muka harus mendapat selan rekomendasi dari dokter. Pelangutan pemeriksaan sumber tubuh kurang dari 37,5 darjah celcius terhadap warga sekolah dan tamu saat memasuki area sekolah. Nah, itu Bapak-Ibu, insya Allah besok di depan pintu gerbang juga akan disediakan tempat cuci tangan. Selain di depan kelas, di pintu gerbang insya Allah akan disediakan tempat cuci tangan dan sabunnya, serta nanti ada yang Bapak-Ibu-Buru bertugas untuk meriksa suhu badannya. Jadi sebelum masuk ke lokasi sekolah, anak-anak diperiksa suhu badannya dan kebersihan. Yang lain, bila ditemukan gejala gangguan kesehatan, perlu dikonsultasikan dengan pembakar dinas terkait untuk dilakukan pindakan. Yang nomor tiga, pelaksanaan pembelajaran tata muka di satuan berikan. Sebelum pembelajaran, ini, coba diperhatikan Bapak-Ibu. Satu, melakukan desinfeksi sarana-prasarana dan dilakukan satuan berikan. Sebelumnya, besok anak masuk di sekolah, kewananya harus dibersihkan dan disediakan. Tabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas TTPS. Suci tangan pakai tabun. Tiga, memastikan ketersediaan masker kain. Tiga, lapis atau masker sekali pakai dan masker tetap dalam. Tadi sudah saya berikan, kalau saya disini kemarin sudah pernah dapat masker, ini disesankan sudah ditesankan yaitu masker yang tidak lapis, Pak. Dan akan menyediakan yang mana pakai, sudah sekali pakai. Yang ketempat, memastikan lemukur, pemukur suhu tubuh berbaik, berfungsi dengan baik. Ya, tapi sudah mau dipindahkan oleh tempat, para kisah atau tempat, karena kisah harus kemas satu di calon, bisa berusaha. Nomor lima, melakukan pemantauan kesehatan pada satuan pendidikan suhu tubuh dan menanyakan adanya kejala batu, pilat, sakit keguruhan, dan atau sesak nafas. Yang nomor dua, memeriksa kepersediaan sisa cairan disinfektan sabun cuci tangan dan cairan pembersih tangan. Yaitu, jangan sampai kekurangan sabun cuci tangan dan hand sanitizer. Kalau sudah menipis, kita akan berusaha cepat-cepat deni. Yang ketiga, memeriksa ketersediaan sisa masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai dan masker cairanan. Empat, memastikan termokun, pemukur suhu tubuh tembak berfungsi dengan baik. Lima, melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan dan keguruhan. Nah, kita baru mengerjakan diri, selalu kita berkonsultasi dengan dinas, bapak-ibu. Tidak kita menjalankan sendiri, itu selalu dipartuh oleh ibu pengawas dan ibu borbil. Yang B, warga satuan pendidikan. Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga pependidikan, dan peserta didik termasuk pengantar atau penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut. Selain anak, guru, dan pelantar atau penjemput, juga ada protokol kesehatan. Posisi sebelum berapa? Yaitu, A, sarapan atau konsumsi gisi seimbang. Nah, kalau anak-anak mau berangkat sekolah, harus diwajibkan untuk sarapan dan untung. Ini bapak-ibu, nanti bisa diputukan bareng. Yang B, memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala suhu lebih dari 37,5 darjah celcius. Atau keluhan batu, pile, sakit pengguruan, dan atau sesak nafas. Yang C, memastikan menggunakan masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai dengan baik dan membawa masker tagangan, serta membawa pembukus untuk masker kotor. Kalau anak-anak ada yang membawa masker sekali pakai, buangnya juga tidak boleh sembarengan. Harus membawa plastik dari rumah atau tidak, nanti di sekolah disediakan tempat untuk membuang sampannya. Jadi, tidak boleh membuang sembarangan. Yang D, sebaiknya membawa cairan, membersih tangan atau hand sanitizer. Anak-anak dibekali dari rumah juga boleh, tapi di sekolah tetap disediakan. Yang E, membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. Anak dari rumah dibekali untuk membawa minum dan snack sendiri. Di sini tidak boleh orang jualan, seperti pada waktu sehat kemarin. Dan nanti waktu istirahat saja, anak tidak boleh keluar kelas. Tetap di dalam kelas, istirahat minum dan makan snack di dalam kelas. Itu saja diparto oleh bapak, ibu, ibu. Karena takutnya kalau anak-anak nanti berwaktu istirahat di luar, nanti berkejar-kejaran, berterumur. Nah, itu restriunya gitu. Maka pada waktu istirahat, bapak, ibu untuk mematuh anak-anaknya tidak boleh keluar dari kelas kecuali mau ke belakang temannya. Yaitu, misalnya, anak harus lengkapi, misalnya, alat tulis-menulis, tidak usah pindah temannya. Bawa sendiri, misalnya, anak-anak satu dua, pensil bawa dua. Misalnya, yang satu nanti bujel, kan ada yang satunya lagi. Tidak boleh pindah teman, karena temannya itu belum tentu sehat. Tapi, Alhamdulillah, kita berdoa saja untuk anak-anak sini sehat semua. Itu untuk menanggulanginya. Dan, tadi ya, masalah makan, tidak boleh selama COVID ini nawarin temannya. Misalnya, ada teman tidak bawa, kita tidak, anak-anak tidak boleh menawarin. Kemarin, di COVID gitu. Tidak boleh memberi atau mengasih snack pada temannya. Jadi, anak harus diperkali sendiri dari rumah. C. Melakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Sebelum memasuki gerbang, satuan pendidikan dan gerbang kelas. Jadi, sudah saya aturkan, kalau di, insya Allah di gerbang nanti akan diberi untuk cuci tangan dan pakai sabun. Yang D. Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. Kalau ada tamu, kita harus, misalnya anak-anak ada waktu itu belajar di sekolah. Kalau ada tamu, kita harus berhati-hati. Tamu tetap kita periksa suhu tubuhnya. Nah, harus cuci tangan juga di tempat yang sudah disediakan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diindulikan di tempat. Yang keempat, selama kegiatan belajar mengajar. Jadi, selama kegiatan belajar mengajar ya. A. Menggunakan masker kain tidak lapis atau masker sekali pakai. Dan menerapkan jarak minimal 1,5 meter. Menerapkan ketika batuk bersih. Yang B. Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi. Tadi sudah saya turkan. Membawa diri dari rumah. Yang C. Dilarang pinjam-peminjam keralatan. Tadi sudah saya turkan. Yang D. Melakukan penamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki kejalan gangguan kesehatan, maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan. Selesai kegiatan belajar. Tadi pembelajaran, dia harus membawa makanan sendiri dari rumah. Alat untuk makan juga sendiri. Alat untuk belajar juga membawa sendiri. Tidak boleh tidak memiliki teman. Dan sekarang setelah selesai, belajaran. Apa yang belajaran anak-anak? Yang T. Tetap membutuhkan masker kain di garis atau masker sekali pakai. Melakukan PCPS dengan air menarik sebelum meninggalkan kelas. Tentu-tentu harus anak-anak membutuhkan hizan di garis. Supaya atau di depan kelas sudah disediakan tempat putih tanam. Jadi pakai sabun. Yang B. Keluar keamanan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jarak jaraknya. Kalau pulang sekolah biasanya anak-anak sehabis berdua itu pada lari kebutan keluar. Itu tidak boleh besok harus berbaris. Keluar satu-satu aja di jarak jaraknya. Nah tadi jarak jarak satu setenam meter. Jadi anak berbaris keluarnya satu-satu. Penjemputan peserta didik menempuh di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jarak jarak sesuai dengan tempat duduk dan atau jarak angkri yang sudah dilupang dari. Kerja-kerjaan itu. Sekarang perjalanan pulang. B. Hindari menyentuh perlukaan guna-guna tidak menyentuh hidup, mata, dan kulut, serta menerapkan ketika gantung dan mesin. Yang C. Membiasikan tangan sebelum dan sesudah membutuhkan transportasi publik atau antar jempol. Akhirnya tidak boleh langsung, kalau tadi itu harus pas tulang itu membutuhkan tangan dengan teman, kalau langsung anak-anak memegang hidungnya itu tidak boleh, harus cuci tangan. Itu dalam perjalanan, kalau anak-anak berpedangan sama ibu, bapak, atau kalau di depan berpedangan pada sepeda, itu tidak boleh tangannya untuk menyentuh wajah, mata, hidung, itu tidak boleh. Harus cuci tangan berbeda. Setelah sampai di rumah, apa yang dikerjakan setelah sampai di rumah, yaitu A. Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan, dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tah, jaket, dan lainnya. Sampai di rumah, anak-anak melepaskannya jangan di dalam rumah, di luar rumah. Jadi, di luar rumah disediakan sandal, misalnya untuk bagi, sepatu, baju juga sediakan, dan alat-alat tadi yang dibawa, kalau bisa disemprot pakai yang saya ingin selalu. Lepasnya, ya, itu biar tidak membalon, ya, 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 ya. Lepasihkan diri atau mandi, dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. Jadi, harus mandi. Setelah pulang sekolah, bapak ibu harus mengejarkan pakaiannya. Nanti pulang pakai baju ini, kalau misalnya mandi pakai air yang mati disediakan. Jadi, anak sebelum masuk rumah itu keadaan bersih. Yang C, tetap melakukan PHBS, khususnya DTPS dengan air menalir, setelah rutin batu ini sudah begitu. Jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti sumber tubuh, lebih dari 37,5 derajat celcius, atau kelupan batu, pilek, sakit pemburuan, dan atau sesak nafas, setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melakukan pada tim kesehatan satuan pendidikan. Jadi, kalau misalnya anak-anak pulang sekolah yang merasa batu, pilek, itu lapor ke sekolah. Nanti sekolah melakukan kepada pihak kesehatan. Yang C, selalu menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai, dan jaga jarak minat minat 1,5 meter. Menyelakkan ketika batu dan gersi. Nah, ini di kantin. Selama COVID tidak ada kantin ya. Kantin, selama masa transisi kantin tidak diperbolehkan buka. Siswa dirimu untuk membawa makan dan minum sendiri. Setelah masa transisi selesai, kantin diperbolehkan beroperasi dengan menjaga protokol kesehatan. A, memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin. Setelah transisi selesai, itu harus memakai masker. Yang B, melakukan TTPS, cuci tangan pakai sabun, dengan air mengalir sebelum dan setelah makan. Itu anak tadi. C, selalu menggunakan masker kain 3 lapis. Sejak tadi dikatakan kain 3 lapis. Sekali pakai, dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 meter. Yang D, menerapkan ketika batu atau gersi. Yang E, masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum. Kalau waktu istirahat, anak-anak harus juga dilepaskan maskernya. Karena kalau tidak dilepas, tidak bisa masak. Dilepaskan begini, tidak begitu ya. Harus dilepas, makan dan minum. Tunggu sebentar, setelah selesai makan dan minum, harus dipakai lagi. Pastikan peralatan memasak dan akan dibersihkan dengan baik. Nah, ini besok menyampaikan pada wali murid. Kalau mau masak, sebelum dipakai, misalnya hilos kan biasanya diletakkan di tempatnya. Tapi untuk muda, biasanya tidak dicuci dulu. Itu besok ada pemberitahuan, harus dicuci dulu. Wajan, walaupun kemarin bersih, dicampirkan, mau dipakai, harus dicuci lebih jauh. Terima kasih.